Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Inilah suasana penyaluran bantuan dampak adanya pandemi COVID-19 ke sejumlah pedagang pasar Bokiola Duma, Kelurahan Dawidawi, Kecematan Pomala, Kabupaten Kulaka. Bantuan ini dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui dinas perindustrian dan perdagangan di Sperindak. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Sebelum disalurkan ke pasar-pasar, terlebih dahulu diserahkan ke pemerintah Kabupaten Kulaka. Terlihat penyaluran dipimpin langsung kepala pasar Bokiola Duma, samsuar dan istri, para pedagang pun silih berganti mendapatkan bantuan dengan mengantri dan membawa data diri. Ditemui perwakilan di Sperindak Sultra, Sutomo selaku koordinator penyaluran bantuan, mengatakan ini bantuan dari gugus tugas COVID-19 Sultra kepada pedagang pasar dan pelaku UKM untuk tahap kedua di Kulaka, sebagi 500 paket sembako dan 350 paket hand sanitizer. Lanjutnya, selain di pasar Bokiola Duma, ada beberapa titik pasar lain yang juga mendapatkan bantuan. Kita menyalurkan bantuan dari gugus tugas COVID-19 Provinsi kepada pedagang pasar dan pelaku UKM di Kabupaten Kulaka untuk tahap yang kedua. Untuk tahap yang kedua ini, kami salurkan sebanyak 500 paket sembako dan 350 paket hand sanitizer. Bantuan tersebut kami salurkan pada empat titik. Yang pertama adalah di Pasar Raya Mekongga, kemudian di Pasar Lamekongga, kemudian di Pasar Dawidawi. Bokiola Duma, Dawidawi. Yang keempat seratus pelaku UKM di Kabupaten Kulaka. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan tersebut bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 terutama dari sisi ekonomi. Kami juga mohon kepada bapak-bapak di Kabupaten Kulaka kiranya bisa mengamankan. Atas bantuan ini, pedagang sangat bersyukur. Terlebih akibat pandemi COVID-19 yang telah terjadi kurang lebih delapan bulan ini, membuat pendapatan mereka menurun drastis. Namun, para pedagang juga masih dikeluhkan dengan kondisi loss yang kurang memadai. Mengingat ketika hujan, air selalu masuk dan membuat mereka harus kerja ekstra. Mereka hanya berharap pengelola pasar dan Pemda Kulaka bisa melihat kondisi tersebut. Terlebih, mereka telah membayar iuran wajib loss. Pedagang juga berharap ini segera diperbaiki karena ini membuat mereka terganggu dalam membuka usaha untuk menopang kehidupan sehari-hari. Masih di tempat yang sama juga, terlihat ada bakti sosial pemeriksaan screening rapid test COVID-19 gratis kepada pedagang maupun pengunjung pasar Bukiola Duma yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia DPJ Patel Kikulaka yang bekerja sama pihak pasar dan dibantu para abad menkantip masa tempat. Kepala pasar Bukiola Duma, Sam Suar saat ditemui di sela-sela kegiatannya mengatakan memang hampir setiap hari kegiatan di pasar selalu berjalan dengan baik seperti kegiatan rapid test gratis. Ditanya terkait kendala-kendala yang ditemui seperti loss yang bocor dan listrik yang belum masuk semua. Menurutnya sejauh ini memang belum ada pemeliharaan karena itu semua kembali ke Pemda yang tentunya mengaju dari pendapatan asli daerah PAD. Disinggung soal bantuan dari Disperindak Sultra yang menjelaskan bahwa ini bantuan terbanyak yang didapatkan selama pandemi. Lanjutnya, atas bantuan sangat bersyukur karena bisa membantu pedagang. Yang pertama, mengadakan rapid test dia dari kesehatan gabungan Watubanga, Baula, Pumala. Kami juga dibantu dari kepolisian bagikan timas dengan berbisah. Rapid testnya ini gratis, Pak? Alhamdulillah gratis. Selama ada namanya rapid test dari kesehatan sudah ada lima kali selama ada corona di pasar Bokela Duma ini ya Alhamdulillah semua gratis. Yang kegiatan rutin kepala pasar Bokela Duma itu, Pak mencek semua fasilitas-fasilitas rukum yang ada di dalam pasar Bokela Duma karena kenapa kendala-kendala loss itu kan banyak ada yang bocor listrik listrik sampai sekarang tugasnya ada satu listrik tiga rukum tiga rukum kemudian ini kan seperti yang kita ketahui bersama kan ini kan di pihak ketiga kan artinya pemboru yang kerja pasti biasanya pekerjanya kan ayah asal-asalan jadi kemudian kalau kita temukan ada semacam merebesan hujan seperti tadi yang kita kunjungi ada beberapa roll city kita ajukan kemana nih Pak pembiayanya untuk pemeliharaan saya juga itu Pak tidak terletok dan bagaimana cuma pernah ada bocoran sebelum dipindahkan itu pasar lama ke pasar baru itu ada pemboru masih ada biaya waktu itu tapi saya kan tidak biaya pemeliharaan Pak ya biaya pemeliharaan saya tidak tahu bagaimana cerita itu barat sehingga tidak muncul itu biaya pemeliharaan tapi apa rencana Bapak sebagai kepala pasar yang terlihat persoalan di lapangan tergait masalah lo kalau saya salah kepada para pasir ini menjadi teragam yang terbaik tapi kemampungan kepala pasar kan cuma PAD tidak ada kapasitas yang berbaiki kalau misalkan masalah ini kita laporkan kepada pimpinan kita eh kalau masalah ini melaporkan Pak itu mungkin kapasitasnya kemampungan itu juga tidak karena ini kan kita ini barang ini saya tahu saya Pak kan perindak yang membangun sedangkan perindak menyerahkan ke Bapak pendak sebagai pengelola wadahnya ya perindak yang bangun jadi itulah kegiatan-kegiatan kepala pasar Bukul Adumah yang ketiga seperti tadi yang terjadi bantuan Pak yang kita lihat itu bantuan dari pusat provinsi dari perindak perindak provinsi berupa apa itu Pak Alhamdulillah semua jenis bantuan yang pernah ada saya tangan di pasar Bukul Adumah inilah yang terbesar yang terbanyak dari perindak provinsi ini yang pertama untuk diketahui pasar Bukul Adumah pengerjaannya memakan waktu beberapa tahun dimana pada Februari 2020 Bupati Kolaka Ahmad Safai meresmikan pasar ini sebagai pasar yang dirancang menjadi ikon perekonomian warga tersebut dari kompleks Blok MB Dikendari jurnalis Sotraline Mulyadi mengabarkan untuk Anda selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati